Kagon, insulin dan... Oke, kalau hormon insulin Pasti sudah pada tahu Yang mungkin ada keluarganya yang sakit diabetes Nah, itu sering dibilang Kepulangan hormon insulin Jadi pada saat kita makan Itu biasanya gula darah kita tinggi Nah, dikontrol oleh hormon insulin tadi Supaya dinormalkan kembali Sehingga tidak terjadi peningkatan secara drastis Gula darah yang berlebihan Kemudian, kalau gitu dok Fungsinya temennya Apa dong, hormon glucagon Nah, hormon glucagon itu Justru kebalikannya kerjanya Pada saat kita kekurangan gula darah Contoh nih, misalkan lagi apa Setelah olahraga Atau puasa Nah, dia mengambil cadangan gula Dari liver Atau dari otot Bisa ya? Bisa, gitu Pinter ya Berarti mekanismenya udah banyak kan Jadi, kalau itu baru fungsi endokrin Belum exokrin Oh iya ya? Ya kan? Nah, kalau fungsi exokrin Dia mempunyai produknya yang dikeluarkan melalui suatu saluran Untuk kepermukaan tubuh Contohnya adalah kelenjar air liur Atau kelenjar keringat Sehingga, misalnya, salah satu fungsinya masing-masing Seperti enzim lipase Lipase itu adanya di air liur Dia fungsinya untuk memuraikan lemak Kalau kita makan nih Masuk dong ke mulut Di situ ketemu Ludah Ludah itu membantu untuk membuat Supaya makanan kita mudah dicerna pada saat masuk ke saluran pencernaan Terus masuk ke lambung Habis itu dimasuk ke usus halus dan usus besar Nah, di situ sudah mulai tuh bekerja Enzim lipase untuk menguraikan lemak Oh, oke Pinter kan ini? Banget Dan hebatnya nih Kalau kita makan Coba ya Habis makan soto Terus habis itu sate ayam Sate Terus Sotonya soto sulung pula yang semua ceruan ya? Iya Gitu kan Dia bekerja keras Kemudian udah begitu kan pakai nasi Nasi karbohidrat Gulanya tinggi Jadi fungsi eksokrin dan endokrinnya Bekerja dua-duanya Oh, iya juga ya? Iya Dan itu semuanya keluar dari pankres kita? Keluar dari pankres Jadi, kalau gitu Gimana dong dok? Kita gak tega juga ya dengarnya Iya, bener Soalnya Kok kenapa gak tega? Ya, karena saya makan sotonya lebih dari 4 kali sehari Waduh Sehari aja makan 3 kali Soalnya saya jualan soto Katanya gitu Oh, dicip-dicip terus keterusan ya? Iya Gitu Ya ampun Wah, ternyata Ini baru juga mungkin banyak diantara kita juga yang sadar Oh, ternyata pankres sepenting itu fungsinya untuk tubuh kita gitu ya dok ya? Oh, penting banget Cuman kan kita memang Kurang menyadari dan kurang informasi Iya Karena kan yang paling dipikiran apa? Jantung Jantung harus sehat Misalkan lambung Ya Terus kayak kemarin Ginjal Jarang-jarang nih soalnya yang ngebahas tentang masalah pankres Yang ternyata fungsinya luar biasa dan kerjanya tuh kayak Apa ya? Saling Saling Bekerja Padahal satu organ mengeluarkan fungsi yang dua-duanya kompleks Benar Berbeda Sehingga kita tahu bagaimana seharusnya untuk merawat organ pankres ini Nah itu dia Nanti kita akan coba bahas gimana sih sebenarnya ciri-ciri pankres yang sehat Dan gimana biar pankres kita ini bisa dirawat secara sehat gitu Iya betul Jadi kalau merawat kucing, anjing, tanaman kan kita tahu Karena wujudnya kelihatan Tapi kalau di dalam tubuh Kan kita gak tahu Gak tahu dong gimana caranya merawatnya Nah harus terus dengerin healthy life Itu Makanya ada jangka mana-mana ya denger tujaya Karena nanti setelah yang berikut ini kita akan hadirkan juga Gimana sih caranya merawat pankres Kalau merawat kulit ya biar kencang Langsung kelihatan Kayak dokter sotia gitu Bisa gampang Cuma kalau pankres yang tadi ternyata posisinya juga cukup unik ternyata di tengah-tengah Tapi ya Apa đó Tengah Apanya Tengah Dari sanda yang ternyata Apa Apa Maksudnya Nah Oh Apa Jupun Bo Siapa Coba Coba Ha 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 Terima kasih Nanti mau dateng tuh, ini apa, Backstreet Boys Eh, habis sus, dia mesti rencana, ya habis gimana? Kalau dia ngalahin kan, paling kalau misalkan dulu gini, kan cuman Persedihan soalnya, udah mulai kan Kan umur dia lebih ide dari kita, toh Ya iyalah, lebih senior dari kita Sejujurnya kita Boys to Men Oh iya, itu juga udah mulai kalau jadi Makanya kebanyakan lagunya yang belet, jadi gampang, gak perlu gerakan Itu tuh aku pas, pas aku posting gitu kan Karena ternyata yang, apa namanya Promotornya, sampai diantaranya itu temenku yang buat trailnya Terus aku posting kan, share di Facebook Terus tuh yang komen Mamat-mamat semua Maksudnya seumuran, oh gitu Tak, ayo nonton, tak ayo Kenapa ini cewek-cewek, cewek-cewek matang Mamacan-macan semua yang komen ya Cocoknya dia aja, ayo tak, ayo nonton Gue nangguin juga tanda blok aja Tidak gue bilang gitu Gak tak, ayo nonton Ya Allah, kebayang isinya gitu Ya, cepat ntar buka baju Terus aku bilang gitu Ya Allah Bau keringet kali Dan udah tua juga dong Tidak, kenceng juga kayak Tidak ya Terus yang Oh iya Tidak apa-apa, pasti buka baju Kita mah teriak-teriak aja Oke, ibu yang Pasti Rusuh nih pas ini Yang nonton semua, ibu-ibu semua kan Maksudnya yang Iya, iya Lucu sih Maksudnya, kayaknya mau nonton deh Cuma lucu aja gitu Lihatnya Mamak-mamak semua Terus Udah Tidak apa tuh Kalau dimana-mana lagi pada Mom-inan Menyap gak ya Yang kemarin Yang videonya Eh bukan video Fotoknya Betul Nanti aku Pake Kajet Ada Ada Salah satu Jadi handphonenya dia Jadi handphonenya salah satu orang Ini Dia Handphonenya direpas Ada kotok-kotoknya Dengan Kembalikan bisnis Anda Melalui kekuatan TV Dengan harga terjangkau Hadirisis 45 menit Gratis tanggal 22 hingga 27 April 2019 Tingkatkan bisnis Anda Ke level selanjutnya Dan jangkau lebih dari 255 juta potensi konsumen baru Di MNC Media TV Connect Daftarkan sekarang di MNCLSVP.com Kekuatan TV kini lebih terjangkau Ingat MNCLSVP.com Jangan benar tak berindah Itu namanya Satu skor In Chew MNCLSVP.com Piotặt MNCLSVP.com MNCLSVP.com Terima kasih. 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 Karena dia radang. Contoh nih. Kalau amandel radang kan bengkak. Organ pankreas bengkak juga. Tapi memang radang pada pankreas ada yang akut dan kronis. Biasanya yang mematikan. Ada yang biasa atau ini udah akut. Satu lagi kronis. Yang mematikan yang akut. Ini kenapa bisa? Maksudnya bisa sampai radang gitu. Kalau misalkan penggorokan kan. Karena kebanyakan minum yang dingin-dingin sih. Kalau pankreas tuh kenapa? Salah satunya penyebabnya satu. Karena meminum obat-obatan yang tidak ada indikasi medis. Ya kedua. Apakah dia sering meminum alkohol? Dan ketiga. Memang radang itu kan disebabkan oleh bakteri. Atau kuman ya. Nah. Namun. Yang saya sebutkan tadi. Alkohol. Memakan obat-obatan tanpa indikasi medis. Itu melemahkan kondisi pankreas. Sehingga kuman bisa dengan cepat. Meninfiltrasi sehingga membuat radang. Gitu. Untuk pankreatitis yang akut. Itu sangat mematikan. Dengan kondisi pasien itu bisa gula darahnya hingga 600. 700. Begitu ya. Saya punya salah satu kerabat yang sudah almarhumah dengan pankreatitis akut. Usianya masih sangat muda. 28 tahun. Mudah banget itu. Masih mudah sekali. Dengan waktu itu menurunkan gula darah di angka 700 itu sangat sulit. Begitu ya. Kasian. Kalau bisa kita harus tahu. Nah. Kemudian gangguan berikutnya adalah adanya kista di dalam. Atau memang sudah membuat si pankreas ini menjadi keras. Jadi kist. Fibrosis. Begitu ya. Bisa ada kistanya gitu. Nah itu lagi. Dari mana lagi dong? Nah ini biasanya ada gangguan genetik. Dan biasa terjadi kelainannya pada pankreas atau pada paru-paru. Ini sama. Fibrosisnya itu sama. Nah kemudian ini yang saya sebutkan adalah salah satu penyakit yang juga diderita oleh Steve Jobs yaitu kantor pankreas. Steve Jobs. Terus kemudian kalau nggak salah adalah ya beberapa lagi ya Aretha. Aretha Franklin. Aretha Franklin. Kemudian ada beberapa tokoh internasional yang kita juga tahu begitu ya. Nah itu kenapa begitu? Itu biasanya mereka memang meminum minuman alkohol ya kandungan alkoholnya tinggi. Karena mungkin di sana cuacanya sedang dingin sehingga minumnya alkohol untuk menghangatkan. Iya untuk menghangatkan. Benar benar. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa organ tubuh kita mana yang mampu dan tidak mampu menahan keras atau dampak dari minuman-minuman alkohol tadi. Begitu. Nah kalau sudah tahu nih beberapa penyakit di atas itu kan memang dimana produksi hormonnya tuh bisa meningkat tajam serta pembesaran pankreas. Terus juga ada keradang dan lain-lain. Sehingga menyebabkan seluruh tubuh kita mengalami kondisi yang tidak nyaman. Dan biasanya pasien-pasien tersebut dirawat di rumah sakit dalam keadaan yang sudah biasanya lanjut. Karena gejalanya itu sama kayak lemah, makan tidak nafsu, kemudian ada mual muntah. Terus juga ada yang berlebihan untuk apa ya gejala untuk tinja berairnya begitu kan. Orang kadang-kadang kan gini oh diare doang gitu ya. Iya biasa lah mungkin salah makan tadi siang pagi mana gitu kan dok. Iya terus nyuri perut yang hebat oh ini sakit mah biasa. Saya ingat banget tuh memang waktu itu sudah beberapa kali karena saya lagi dinas nyuri perutnya hebat. Begitu dan pasti ada mual terus juga apa ya dia sudah tidak mau makan sama sekali gitu. Dan biasanya melihat beberapa hal itu mereka sudah ada yang berkabut juga ya. Karena ada demam yang sangat tinggi dan tetak jantungnya cepat. Terus tekanan darahnya rendah kulit dan mata bisa menjadi kuning. Metabolisme tubuh terganggu terus juga tubuh jadi membungkuk. Karena dia berusaha untuk menahan sakit di area yang di sekitar pankreas ini. Kemudian sudah gelisah dan nggak mudah untuk bisa tidur jadi sudah rewel banget gitu. Nah kondisi-kondisi ini memang sangat bersinggungan dengan kondisi-kondisi penyakit-penyakit infeksi yang lain memang. Tapi dengan adanya edukasi dan informasi seperti ini paling tidak pendengar terijaya sudah tahu oh begitu toh. Jadi kita harus ngerti dan mulai waspada. Jadi kalau ada tinja berair kemudian agak berminyak ada memang minyaknya ada gitu. Kan tadi dia fungsi eksokrinnya untuk memecah lemak. Ini karena ada masalah jadinya tidak bisa dipecahkan dengan baik gitu ya. Iya sehingga yang dikeluarkan yang begitu semuanya. Begitu dan itu nyarinya hebat sekali. Oke baik. Dok nanti kita akan bahas lagi itu kan tadi istilahnya ada beberapa persepsi juga nih yang salah dari mungkin dari orang yang ternyata sakit perut biasa ternyata ada sesuatu di pankreas dan sebagainya. Mungkin nanti bisa juga diinformasikan tentang sebenarnya gimana sih caranya agar kita bisa merawat pankreas kita bisa lebih sehat lagi gitu dok. Nah begitu betul. Nanti ya dok ya setelah ini kita akan kembali lagi pendengar saya silahkan 08-1211-146 bisa kembali dipergunakan. Kita juga sedang live Instagram di atamensi 3.fm. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami malam hari ini. Nanti saat ini kita akan bacakan untuk Anda. Bagaimana membedakan sakit mah dan pankreas? Makanan atau herbal dan ingin apa saja bisa membantu kerja kembali ya. Iya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? dari situ praktiknya untuk berjalan di situ atau alat sama siapa yang ada di situ orang pekatus yang mengatakan organ pankrena kelaman dari sejak lahir oh, IC bagian bawahnya jadi, which is artinya itu itu tumbuhan juga dong dong tapi, namanya itu lebih dapat saat dia lahir di bioplasik oh, oke enggak terangkat pankreas coba beli tasnya oh ya? padahal, masaknya kalau ada kalau ada kampung itu kelimpah, kalau ada bagian bawah jadi akhir artinya hanya bisa mempertanjang usia sehingga ini 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 yang itu yang ini 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 i ini yang selamat menikmati 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 faktor dan biasanya menikmati dia dapatkan yang teman Instagram teman menikmati selamat menikmati jadi dan itu harus sehingga menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kesembuhannya kesembuhannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terhadap kondisi Pankreas itu sendiri Kalau sudah terjadi fibrokistik Biasanya pasiennya sudah tidak bisa Menyesuaikan gula darah Dengan normal Karena kan fungsinya pasti terganggu Kalau dikatakan Bagaimana tingkat kesembuhannya Kalau masih bisa dioperasi Memperpanjang usia hidup Tapi kalau Dilihat untuk Kesembuhannya saat ini Masih dinyatakan Kecil tapi kita mengharapkan Terdapat ada lagi Hasil riset yang terbaru Semoga ada Harapan Tapi paling tidak saya kembali lagi Mencegah lebih baik dari mengobati Betul setuju Tapi istilahnya penelitian Untuk kanker Pankreas ini masih tetap terus berjalan Di internasional Terutama Ini selanjutnya ada Pak Hasan Selamat malam Katanya Bu Dokter Malam Pak Hasan Ini fungsi kelenjar pankreas Kan menghasilkan insulin Seperti yang tadi dokter sebutkan Tapi ada kasus Penderita diabetes type 1 Kekurangan insulin Nah pertanyaannya Apa sih yang mengakibatkan Penderita diabetes ini Kekurangan hormon insulin Dan bisa gak sih Sebenarnya hormon insulin ini Diproduksi di luar tubuh Soalnya kan ada tuh Suntik insulin untuk penderita tersebut Gimana dok? Selamat malam Pak Hasan Untuk diabetes type 1 Penyebabnya dikarenakan Adanya Gangguan Perkembangan Dalam Pembentukan organ Pankreas Biasanya diderita oleh Anak-anak hingga remaja Kenapa begitu? Karena biasanya Terjadinya Kondisi ini Didapat pada saat lahir Bisa gak didapatkan Dari luar bisa? Biasanya diberikan Suntik insulin Dan jenis insulinnya Berbeda ya Dengan insulin Di diabetes type 2 Gitu Oke Dan Untuk pasien-pasien Diabetes type 1 Harapannya Tetap aja Bagus Asalkan Dengan Makanan Atau diet Yang Diberikan Pantangan-pantangan Tertentu Gitu ya Harus tertip ini dok ya? Harus tertip Karena memang Kondisinya organnya Yang tidak berkembang Bukan karena lifestyle Kalau diabetes type 1 Oh oke Karena organnya Yang memang Tidak bisa berfungsi Dengan normal Oke Baik Nah Tadi yang menarik lagi Kan dokter Juga sempat Off mic sih Kita ngomong Sebenarnya Banyak makanan-makanan Yang juga sebenarnya Bisa membantu kita Untuk bisa memelihara Pankreas Gitu Nah ini dipertanyaan juga nih Cukup menarik nih Dari Mbak Puspa Katanya Makanan atau herba Seperti jahe dan kunyit Dan lain sebagainya ini Apakah bisa juga Membantu kerja pankreas Katanya dok Ya Contoh Mbak Puspa ya Selamat malam Bagus pertanyaannya Kalau jahe memang Mempunyai Sifat anti-inflamasi Ya Dia meredakan Inflamasi Dengan Dosis yang Memang Kalau Kekuatannya herbal Kan tidak sekuat Kimia pastinya ya Sehingga Kalau kita Menggunakannya Saat sakit Ya pasti Lebih cepat Menyembuhkannya Dengan kimia Daripada dengan herbal Oleh karena itu Saya menyarankannya Minum jahe Atau kunyit itu Menjadi suatu Kudapan Atau Bukan kudapan ya Minuman yang Biasa kita minum saja Setiap Sehari-hari Sehari-hari Seperti kunyit asem Atau teh jahe Itu enak Nah Kenapa begitu Karena memang tubuh kita Memerlukan Maintenance Sebenarnya begitu Tidak hanya Kita isi Tapi dia juga Perlu Maintenance Bagus Ini pertanyaannya Bagus sekali Jadi paling tidak Sebenarnya Jadi gimana dok Membantu Kerja pankreas Juga kah Tapi Maintenance 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 pankreas Oh Oke Ini kalau Di mobil nih Apa namanya Rajin mungkin Sebulan sekali Ganti oli Gampang Lebih murah Daripada Maintenance Mobil Biasanya Kalau habis Kayak gitu Langsung agak pusing Kepala Bayarnya berapa Ini gak perlu Gak pusing kepala Bisa ditemuin Dimana aja Di pasar Di pasar Dimana aja Di pasar Pasar mana Peringat jaya Pasar Mayest Kayaknya hafal Hapal Traya ke dokter Sotya Aduh Hapal banget Ada Mas Rudy Katanya Dokter sama Mas Rudy Dok gimana sih Caranya Ngebedain Kalau misalkan Kita sakit perut Ini sakit Mah Atau sakit pankreas Nah gimana tuh Cara mendeteksinya Ya Oke Kembali lagi Saya ingatkan ya Kalau terdapat Kondisi-kondisi Seperti Kita Buang air besar Dengan tinja Berwarna terang Dan lebih cair Kemudian Karena pankreas Itu kan juga Membantu tubuh Untuk menyerap Vitamin yang larut Dalam lemak Vitamin apa tuh A E Dan K Nah ketika Pankreas yang memproduksi Enzim itu terganggu Kotoran pun akan terlihat Pucat dan lebih cair Bahkan terkadang Kotoran akan sedikit Berminyak Atau Ada oilnya Nah itulah Lemak dari makanan Yang gagal dipecah Kemudian Nyeri perut Yang hebat Menjalar hingga Ke punggung bagian bawah Dan menetap Berminggu-minggu Aduh Oke Itu khas sekali Saya tahu ini Karena keluarga ya Jadi saya memperhatikan Ciri-cirinya ya dokter Diberikan obat Peredah nyeri pun Tidak 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 reda juga Begitu Sementara itu Rasa Sakitnya itu Datangnya tiba-tiba Terpusatnya di Hanya di tengah-tengah perut Dan menyebabkan Orang tersebut Membungkuk Dan gak mau Tegap itu gak mau Karena sakit sekali Kalau tegap Aduh Bisa dibilang Suatu keadaan Yang juga Kasian Kasian banget Kalau saya ngeliatnya tuh Kasian banget Dan Terutama Kalau datang ke Pusat Pelayanan kesehatan Itu gula darahnya Tinggi sekali Karena bermasalah Dengan produksi insulnya Mual Dan terjadi penurunan Berat badan Yang serius Serta memang Adanya Apa ya Kayak Gak nyaman ya Dia gelisah Terus Kayak demam tinggi Begitu ya Terus juga Dia ngerasa Kalau demam itu kan Badan gak enak semuanya Begitu Oh Oke Baik Ini Apa ya Mungkin dari obrolan kita Malam hari ini dok Ini ada beberapa juga Sebenarnya pertanyaan Yang mungkin masih belum terjawabkan Tapi Mungkin nanti Anda bisa langsung DM Dr. Sotian nih Untuk tanya lebih lanjut ya Boleh Karena ternyata Jadi banyak yang nanya-nanya Tentang diabetes nih dok Mungkin bisa kita Jadiin bahan juga nih Topik untuk mungkin Mungkin minggu depan ya Boleh Boleh Oke Baik Tapi mungkin terakhir nih dok Ada gak yang disampaikan Tentang Pankreas ini Bagaimana cari kita juga sekali lagi Untuk bisa menerot pankreas Dan Apa sih yang perlu Kita lakukan Begitu Untuk bisa membuat pankreas kita Maksimal Dalam bekerja Dan kita gak Apa ya Gak nyiksa gitu Duk ke pankreas kita gitu dok Ya Pertama adalah Makan dengan gizi seimbang Memang sih kayaknya Kayak Dramatis banget sih gitu ya Atau Ah dok Perjawabannya standar Standar tapi dramatis gitu Ngedeng-deng-deng-deng gitu Tapi memang betul Karena apa gizi seimbang Lemak itu juga masuk dalam komponen gizi ya Kenapa biasanya Kalau di kota-kota besar Terutama kalau di area-area Perbelanjaan gitu Biasanya area-area makanan itu Sudah tidak memperhatikan lagi Faktor gizi yang seimbang Jauh lebih banyak kalori dan karbohidrat dan lemaknya Dan ini yang paling kita konsentrasi bahwa kondisi tersebut Kadang-kadang tidak dipecah loh ya Karena kan ini Kerjaannya berat sekali Beberapa organ gitu Dan yang kedua adalah Banyak minum Karena membantu untuk pencernaan Mengeluarkan lemak dari dalam tubuh Terus coba saya pengen tahu Sayuran apa yang membuat Atau membantu Memecahkan lemak Atau mengurangi Serapan lemak Berapa kali? Iya pinter sekali Luar biasa Itu kayaknya sayuran yang dewa banget ya Iya Dan di pasar gak mahal Jadi kalau ada yang bilang brokoli mahal Bohong Hoks Bohong gitu Oke Jadi itu ya dok ya Paling tidak Ini mudah-mudahan pesannya dokter Satya Ini juga bisa Anda Juga Apa ya Dilakukan gitu Di weekend ini kan Dengan cara makan sehat Dan Kalau misalkan ada beberapa pertanyaan Yang mungkin gak sempat kita jawab malam hari ini Anda nanti Mungkin minggu depan bisa kita bahas lagi sedikit gitu Boleh Bagus juga nih Saga merupakan setelah juga boleh nih Iya Anda langsung DM Di dokter Satya DM ya Baik Dok terima kasih banyak untuk waktu dia Sama-sama Malam hari ini Dan peringkatnya Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami Di Healthy Life malam hari ini Jangan kemana-mana Karena kita juga akan masih ada acara selanjutnya Sampai jalan pukul 12 malam hari nanti Dan kembali Saya Ita Kusuma Bisa ketatuh di Healthy Life Ada produser Malin Karamoy Mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Anda bisa kembali menyimak Healthy Life minggu depan Mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat NNC Trijaya 140.6 meter Jakarta The Real News and Information Dari perkasa Tidak-dak Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih banyak Terima kasih 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 Terima kasih